Intro Yo, halo sobat kajet semuanya Selamat datang kembali di silver kajet channel Kali ini kajet akan ngobrol di silver kajet cosplay room Nah, ngobrol kali ini kajet juga gak akan sendirian Kajet disini mungkin bareng dengan para player game Nah, lo, player game lah ya Kita akan ngobrol dengan player game Kalian pasti akan berpikir game apa nih yang akan diobrolin sama KJ Terutama gamenya itu dijadikan sebuah bahasan cosplay Kalau yang udah sering ngikutin channel KJ Mungkin kalian akan berpikir ini ngebahas projekan seal online nya KJ Tapi, kalau melihat mereka mungkin berbeda kali ya Jadi kita langsung aja ketemu orangnya dan pastikan langsung siapa mereka Halo, halo 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 Hai Hai Hai, ini ada siapa aja Kan kalau misalnya ini seal online gak mungkin kan Lihatnya ada armor yang kayak mas yang di belakang tuh Terus yang depannya begitu gak mungkin seal online Jadi, ini adalah bahasan KJ untuk Ragnarok online ya Bener gak sih? Bener Bener Oke, gini aja deh Biar gak terlalu berpanjang lebar ya Ini ada 4 orang nih kayaknya Siapa aja sih? Coba boleh gak perkenalin diri kalian satu persatu Mau dari mana dulu nih? Angkat tangan ya Soalnya ini agak sedikit ini Oh itu dulu Yo, yang rambutnya biru Oke, kenalin semuanya Subscriber nya dan teman-teman kajenya KJ disini Gue Hermes Will Sebagai job assassin cross Nih cosplaynya siapa? Kalau nama Gue sih Moses Moses Nah, terus Ada siapa lagi? Dia nanya lagi Halo 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 Saya Ayer Ayer Omaira Oke Hari ini jadi Seville Diamond Sniper Sniper Itu sniper ini ya Apa namanya Job lanjutannya Hunter ya Bener gak sih? Halo Halo Agak sedikit putus nih suaranya Halo Halo Ya agak putus Sebelanya siapa nih? Hai Aku Syari Lukman Biasa cosplay jadi high priest Kalau sekarang Cosplay jadi Margaret Saurin Margaret Saurin Priest Nah satu lagi Yang di belakang Hai semuanya Halo 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 untuk project cosplay itu punya beberapa macam project salah satu juga project untuk Ragnarok aja dari tahun kapan belum beres-beres apalagi mau lanjut ke project still online terakhir kasih lihat tahun 2020 ini kalian tuh lengkap menurunin ini rasanya kalian cuma berempat harusnya yang kasih lihat kemarin tuh ada 6 orang deh itu yang 2 lagi kemana ya atau gimana nih kok jadi kipas kok bisa jadi kipas itu kenapa kita kenalin kak iya iya boleh 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 harus dikenalin dong harus dikenalin gimana gimana nih ini namilin sebagai siapa namanya tadi gak agak putus-putus gimana gimana minal milidia itu kemarin yang kasih lihat itu high priest ya high wizard ya ini satu lagi nih kalau gak salah ingat ini white knight nih siapa nih yang jadinya nih eh white knight white smith ya white smith jadi taro akikus jadi white smith white smith forward kok nama-namanya kayaknya kak saya pada kenal ini kalian tuh ngambil dari webtoonnya ya komik atau bener gak dia komik ya dari komik ya betul ya udah deh kalau gitu kak saya mending langsung nanyain aja karena rasa penasaran kak saya waktu kemarin lihat kalian di jakarta toys ya jak toys kan kemarin kan ya pas pertama keluar tuh proyekan ragnarok ya kan nah yang bikin kak saya penasaran wujud kalian tuh karakternya tuh kayak pernah lihat gitu gak tau kapan lihatnya ternyata hari ini kak saya mendengarkan nama-nama kalian satu persatu gak taunya ini bener-bener dari webtoonnya jadi kak saya penasaran banget boleh gak kalau kak saya nanya-nanyain tentang seputar proyek ragnarok kalian boleh banget boleh banget nah oke kita mulai dari pertanyaan yang paling pertama ya gini aja kalau ragnarok sebenernya kan karakter eh karakter apa namanya mungkin komunitasnya juga sekarang udah mulai jarang ya kan apalagi yang sampai cosplayernya gitu buat kalian sendiri tuh gimana sih pertama bisa kumpulnya itu dan kapan gitu kumpulnya kalau itu sih ini waktu 2017 ya 2017 jamannya Ragnarok Gravindo nah waktu itu sih lagi gak cosplay cuman gue pengen banget gue kan emang R.O. sebenernya kan gue kumpulnya dan ketemu sama SOWHE Sama siapa? SOWHE itu SOWHE itu sebagai take one master oh take one master iya 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 perkenalan kita mulai barang janjian ke Enigisai 18 oh berarti setahun ya setahun setahunnya kan ada Enigisai tuh Iya SOWHE ucher na setahun berarti iya iya misalnya terlihat t ajudar nah setahun ya akhirnya dapat muncul Untuk dimulainya staffing keluarga itu Faktunya ragi semua ya 2020 Baru beresnya 2020 Oke 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 Cuman menarik juga gitu ya Berarti panjang juga umur Umur apa namanya kalian dari 2017 Sampai ke 2020 Kalau Kak C sendiri Biasanya setahun aja udah bubar Udah pasti bubar Gak ada yang kuat gitu Apalagi kalau proyeknya sampai belum jadi ya kan Nah sekarang gini nih Dari sekian banyak proyek gitu kan Kan game online tuh banyak ya Memang bener-bener banyak Kalau misalnya denger dari Kang Moses sendiri Tadi kan bilang karena player RO Maniak gitu kan Bener-bener cinta banget sama RO Pernah gak pertama kali itu Kenapa harus kepikirannya RO dulu sih Jadi cosplaynya gitu Apa karena Sherly sama Mas Andreu Ini senang RO juga Akhirnya terwujud Project RO gini Atau gimana Jadi waktu itu kan Lagi ada event Waktu itu event officialnya Kak Naro kan Waktu itu tuh ada Lomba cosplay Gitu Tapi akhirnya itu ada Item in game Jadi sebenarnya Disitu tuh dikumpulin Semua player RO Dan para cosplayer juga Dari situ kita kenalan Kenalan Jadinya Ya Punya Relasi Untuk cosplayer RO Yang bener-bener Suka banget sama RO Oh Jadi Jadi kalian ngumpul Di satu tempat Terus bikin janji lah ya Berarti Secara gak langsung Kalian semua ini Playernya RO dong Iya Bener-bener main game-nya Waduh 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 Ngeri juga ya Udah berapa lama Kalian main Ero Dari kapan gitu mainnya Aku 11 tahun 11 tahun Dari release Dari release pertama kali Dari release pertama kali 2000 awal Kalau untuk episode 1 2000 awal 2003 2002 2002 2003 sih 2002 Dari Sodejuro 2003 ya Kalau KJ 2006 tuh Masih jadi operator warnek Serius 2006 Jadi operator warnek Itu Gak bosan apa Main Ero gitu Selama hampir 11 tahun tadi ya Anehnya Gak bosan-bosan Karena kan Bisa ketemu Intinya sih Di gamenya tuh bisa ketemu Banyak player kan Tapi Biasanya sampai ke real juga Jadi Dapet temen banyak Oh berarti emang-emang Ini ya Apa namanya Ero sendiri tuh Mungkin karena game Apa ya bisa dibilangnya RPG jaman dulu Tapi Karena basicnya online Mungkin yang pertama kali Meskipun Meskipun dulu kan Banyak tuh macamnya Ada Apa namanya Getampet Terus ada Auto Jam juga Tapi Untuk yang basic RPG Online Itu kan baru Ragnarok Mungkin karena Bisa berpetualang gitu Akhirnya bisa Bikin kalian Keluar ke dunia nyata Terus Nghubung Gatling gitu ya Iya betul Oh Kayak gitu Ternyata Hahaha Baik Kalau gitu kita akan lanjutin nih Pertanyaan berikutnya lah ya Gini loh Kan tadi udah nanya nih Mulai kumpulnya tuh Kapan Dan Apa namanya Yang dibawain tadi kan Siapa aja udah pada Memperkenalkan ya Terus Kenapa kepikiran Project RO juga Mungkin karena Kalian sendiri Pada seneng Main Rho kan Sekarang gini Kepikiran gak Bikin semacam Performance Theater RO Terus Kalau misalnya Iya Mau diambil Dari animnya Atau dari Ambil story game-nya Semuanya Ini Ini pertanyaannya tuh Udah kayak seperti Mau diiyakan gitu ya Soalnya Kalau dibilang Apa namanya Kalian kepikiran gak Kalau dibilang Enggak Udah pasti bakal Kalau nekat nyoba Iya ya Soalnya kan sih Dari kemarin tuh Ketika Tau kalian Menampilkan ini Menampilkan ini semua tuh Kayak Mbak Sherly sendiri Kan bikin Apa tuh namanya Kemarin Cover lagu Empat bahasa Untuk Terus Frontera Berarti ada kemungkinan dong Kalian Mau nih bikin Theaternya Bener gak Sangat-sangat Ya mungkin Ya udah Berarti pertanyaan itu Udah pasti mungkin Yang kasih pengen Tanyain adalah Mau ngambil yang mana Dari animnya Dari story game-nya Atau mau dari Webtoon-nya Ini banyak macam ini Cerita Ragnarok tuh kan Yang mana yang mau diambil Sebenernya kita udah Semuanya Tapi memang ya Kita belum tau Yang mana duluan gitu Tapi kita udah mikirin Semuanya Udah mikirin semuanya Berarti bener-bener Mau diwujudin satu-satu Buat Ragnarok ini Wah Gila bener ya Mantap jiwa ini Sumpah Oke kayaknya Ini akan dimasukin Ke segmen berikutnya Jadi Buat sobat KZ Yang mau Bertanya tentang Tentang Ragnarok online ini KZ mempersilahkan kalian Untuk mengetik Komentar kalian Di bawah kolom komentar Jadi di next episode KZ bakal bacaan komentar kalian Satu-satu Terus Kalau misalnya ada pertanyaan Dan KZ masih bisa jawab KZ akan jawab Satu-satu pertanyaan kalian Oke kita akan lanjutin Ke segmen berikutnya Iya Kita akan melanjutkan nih Karena tadi Ternyata Nggak berasa ya Udah setengah jalan Ngobrolnya nih 15 menit lho Nggak berasa kalian Sebenernya Gini lho KZ tuh pengennya Ketemu langsung Jadi segmen Silver Gazze Cosplayroom ini Tujuannya tuh Ingin menemui Cosplayer-cosplayer Yang ada di Indonesia Jadi Kalau misalnya Kemarin ada Rezekinya Itu mungkin Dari Jakarta Sampai ke seluruh Indonesia KZ mau ketemuin satu-satu Untuk menanyain Projek-projek yang Mungkin Lebih menjurus Aduh Menjurus bahasanya Gimana ya Maksudnya kayak Ragnarok Yang bahas Ragnarok Semua Terus Kebetulan Kemarin tuh Abis Ngebahas tentang Spongebob nih Spongebob yang Ini nih Nah Ini nih Jadi Jadi KZ Bikin Sebuah Apa ya Karena Gimana Gimana ya Mau menjelaskannya Juga agak bingung Sebenarnya kan Kayak ini tuh Jarang banget Dibahas untuk Diketahui ke publik Kan Nah KZ tuh pengen Lebih Memberitahukan Cosplay tuh Bisa di Aplikasikan Kemana aja Gitu loh Dan Ternyata Kemarin Responnya Lumayan banyak Jadi salah satunya Spongebob ini Terus Akhirnya KZ nemuin kalian Yang Ragnarokan Semua Itu ajaib Juga loh Sumpah Jadi Sekarang KZ bakal Menyelesaikan Pertanyaannya Jadi Tadi kan Kalian bilang Semuanya Main Arrow Berarti Bisa dibilang Semuanya Player Arrow Player Arrow Kalau Kalau Kalian Main Arrow Hal apa Yang bener-bener Kalian Sukai Dari game Ragnarok Ini Kalau dulu Kalau yang mana Dulu Nih Kalau dari Kalau dari Gue Suka Ragnarok Karena Sistem Nufflingnya Seru Terus Gameplaynya Seru Itu Kayak Job Jobnya Banyak Gitu Kalau Game Yang lain Mungkin Tembak Tembakan Atau Apa Gitu Jadi Kebunuh Jadi Tara Jadi Kalau yang Disini Serunya Kita Bisa Pake Banyak Cara Ada Magic Ada Pake Panah Ada Pake Katar Pake Pedang Jadi Seru Jadi Gak Bosan Gitu Ya Huntingnya Bisa Pake Banyak Job Terus Yang lain Yang lain Gimana Siapa Dulu Siapa Dulu Oke Tersuai Arah Jalur Jam Oke Oke Jadi Kalau Aku Dari Kan Sebenarnya Dari SMP Udah Main Rampok Cuma Rampok Itu Sempet Vakum Dulu Vakum Sekitar 5 Tahunan Udah gitu Baru Main Lagi Itu Bisa Vakum Gimana Ceritanya Bisa Main Lagi Keracunan Atau Gimana Anun Aja Dulu Main R.O Itu Mahal Oh Sekarang Oh Iya Bener Juga Dulu Apa Namanya Mesti top Up Dulu Untuk Main Iya Bener Sekarang Udah Free to play Sekarang Akhirnya Main Lagi Terus Ya Ketagihan Akhirnya Main Terus Nah Dari Situ Aku Ketemu Banyak Temen Firat Tarok Itu Sampai Akhirnya Intinya Sampai Ketemu Ketemu Real Gitu Terus Akhirnya Jadi Temen Beneran Nah Lama-lama Aku Perasa Ini game Hebat Banget Jadi Aku Yang Tadinya Kenalannya Cuma Temen Kuliah Temen Sekolah Yang Sempit Jadi Bisa Buat Aku Jadi Banyak Kenalan Sampai Keseluruh Indonesia Aku Mau Kemana Aja Ada Temen Gitu Jadi Itu Misalnya Contoh Aku ke Solo Misalnya Nah Karena Tinggal Nanya Ke temen-temen Oh Guys Ada Aku di Solo Nih Kalian Lagi Dimana Nah Nanti Langsung Aja Ketemu Jadi Intinya Ini Ratna Raku Tidak Hanya Sekedar Game Yang Biasa Kalau Buat Aku Jadi Ini Tempat Aku Berrelasi Gari Temen Wih Keren Oke 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 Kalau Gitu Yang Sebelahnya Genti Yang Satu Karena Gameplay Yang Ini Karena Komunitas Lalu Yang Dua Sebelah Sini Gimana Nih Karena Dua-duanya Karena Dua-duanya Pasti Karena Gameplay Terus Sudah Gitu Lama Lama Jadi Banyak Teman Terus Semakin Luas Lagi Dan Bener Tuk Kata Shirley Jadi Penisnya Jadi Punya Teman Kalau Mana-mana Gampang Eh Aku Lagi Di Sini Kamu Ada Dimana Iya Itu Bener Sih Gampang Banget Terus Bener Sampai Pernah Fakum Juga Waktu Kuliah Fakum Terus Begitu Pikir Udah Nggak Bakal Main Lagi Tidak Main Lagi Gara Anak 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 Ada Ininya Ada Sumbunya Berarti Ya Berarti Yang ini Karena Kedua-duanya Ya Gara-gara Dua-duanya Nah Terus Mas Moses Gimana Kalau Gue Dulu Diajakin Teman Mulai Main Terus Jadi Kan Langsung Liwaret Kan Berhubung Waktu Itu Namanya Uang Saku Kan Terbatas Jadi Gue Sambil Nungguin Nyalain Game Terus Gue Kep Perkenalan Jadi Soalnya Contest Terus Ya Jadi Mulai Cosplay Juga Sih Cera Langsung Mulai Cosplay Jadi Teman-teman Gue Yang Biasa Nunggu Di Waret Itu Ngajakin Ken Ichisai Terus Mengalir Mengalir Tapi Yang Gue Akul Kalau Hero Ini Mesk Pakum Gimana Kan Banyak Job Banyak Job Banyak Tempat Banyak Memoris Musik Nah Itu Kan Kita Yang Dulunya Hanting Gimana Gimana Coba Jadi Yang Yang Lain Jadi Terus Terus Ada Dirinya Itu Ya Jadi Standby Disitu Terus Kan Tambah Lain Sudah Macu Mantap Juga Jadi Intinya Kalian Senang Dengan Dunia RO Itu Macem Macem Ada Karena Gameplay Karena Komunitas Ada Karena Keduanya Ada Yang Sayang Sama Game Terus Akhirnya Merealisasikannya Dengan cosplay Begitu Kan Nah Gini Kalau Misalnya Suatu Waktu Nanti Kalian Bikin Sebuah Projectan Sebuah Projectan Untuk Ragnarok Kira-kira Pernah Kepikiran Gak Kalau Bikinnya Tuh Kayak Jalur Cerita Quest Nah Jadi Pertunjukannya Quest Kalian Dari Job 1 Ke Job 2 Gitu Belum Kepikiran Sebenernya Ini Dibar Dibar Soalnya Kan Rata-rata Gini Jadi Kak Zidnya Udah Ngikutin RO Udah Lumayan Lama Banget Karena Emang Dulu Jiwa-jiwa KZ itu Adalah Anwar Tau Anwar Anak Warnet Jadi Karena Jiwa Anwar KZ yang Terlalu Tinggi Gitu Ya KZ itu Gak ada Kerjaan Intinya Cuman Lihatin Layar Nonton Udah Gitu Doang Gitu Jadi 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 Dari Apa Ya Mulai Banyak Cosplay-cosplay Ragnarok Sekitar Tahun 2007 Atau 2008 Udah Mulai Lihat Ragnarok Yang cosplay Itu juga Kan Dulu Ini Publishernya Nonton Gak Ya Mudah-mudahan Gak Nonton Si Liuto Gitu Jadi Liuto Ini Dulu Pernah Bikin Jadi 2008 Itu Pertama KZ Lihat Satu-satunya Game Online Yang Sampai Ada Cosplay-nya Termasuk RO Juga Terus Shield Online Juga Terus Ada Getampet Dan Kawan-kawan Nah Tapi Sampai Sekarang KZ Belum Pernah Lihat Yang Bener-bener Bawain Jalur Cerita Dari Dunia RO Kayak Mulai Novice Sampai Berubah Jadi Super Novice Mungkin Terus Alur ceritanya Tuh Gimana Itu KZ Belum Pernah Lihat Kira-kira Kalian Kepikiran Gak Misalnya Dari Job Job Satu Ampe Ampe Akhir Gitu Kalau Yang Itu Malah Belum Belum Kalau Misalnya Dikasih Kesempatan Kalian Mau Mulai Dari Mana Mungkin Dari Kita Kalau Saya Pikirannya Dari Job Shortman Terus Berubah Dari Itu Lebih Seru Berarti Basic Ya Berarti Basicnya Dari Kayak Ini Dong Kayak Siapa Si Namanya Si Rowan Anime Animenya Berarti Ya Dari Animenya Tapi Itu Jarang Yang Cosplay Kayak Itu Jarang Seriusan Jarang Belum Ada Kayaknya Itu Salah Satu Market List Kita Apalagi 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 Cuma 26 Episode Gampang Bisa Diberubah Asasinya Sudah Ada Tinggal Ganti Baju Kasih Rambut Putih Jadi Soalnya Apa Ini Bukan Ini Bukan Menggampangkan Project Enggak Soalnya Kalau Lihat Kalian Kayaknya Bikin Project R.O Gampang Banget Padahal Perjalanannya Panjang Tapi Kayaknya Gampang Banget Kira-kira Kapan Kalo Misalnya Dikasih Waktu Pengen Kapan Siapa Tau Nih Ya Ininya Apa Namanya Publisher Nonton Gitu Wah Bagus Gimana Kalo Kita Siapkan Dari Sekarang Kapan Ada Kesempatan Masuk Siapin Dulu Aja Yang penting Disiapin Dulu Dilengkapin Dulu Terus Modal Kalian Berarti Yang Kemarin Di Jakarta Toys Fair Jack Toys Kan Modal Kalian Itu Waktu Kemarin Mengajukan Kesana Itu Dipanggil Dari Jack Toys Atau Dari Kalian Mencoba Gitu Kebetulan Memang Ada Kesempatan Dari Jack Post Untuk Isi Kita Bidinya Apa Jadi Kita Majunya Ragnarok Begitu Jadi Kita Mengajukan Bidinya Tapi Kalian Yakin Yang Nontonnya Itu Waktu Kemarin Bakal Anak Ragnarok Semua Kalo Kacu Sudah Pasti Kalian Lihat Ini Kacu Kemarin Jigerak Jigerak Sendiri Wah Ada Ragnarok Sekian Tahun Baru Ada Ragnarok Ternyata Malah Banyak Orang Ragnarok Yang dateng Ke acara Cosplay Mereka dateng Loh Belain Demi kita Kita Sampai Mereka Benar-benar Nggak ngerti Ini acara Apa Sih Ragnarok Dateng Karena Kalian Bikin Pamplet Waktu Itu Kan Iya Bikin Prokur Bila Kita Bakal Perform Di acara Ini Jam Segini Hari Ini Ya Mereka Dateng Yang Menutapain Gak Pernah Dateng Ke Acara Waduh Bener Ya Jadi Ngebelain Dateng Demi Ngeliat Kalian Intinya Apa itu Soalnya Sepengetahuan KJ Yang Paling Legend Lagi Gitu Ya Untuk Basic Cerita Ini Berdasarkan Sepengetahuan KJ Aja Ya Jadi Kalau Misalnya Ada Salah Penyebutan Ya KJ Mohon Maaf Juga Nih Dulu Itu KJ Terakhir Liat Tahun 2009 Itu Timnya Kalau Nggak Salah Ingat Ada Dari Pinky Luxun Sama Oroci X Terus Yang pernah Bawain Dengan Basic Cerita Juga Itu Dari Valkyria Cosplay Team Sama The Zahat Kolaborasi Terakhir Terakhir Baru Kalian Itu Hitungannya Dari Setiap Project Yang Paling Terstruktur Rapi Kalian Bertiga Ini Sedangkan Yang Lain Masih Kurang Inilah Jadi Saya Tidak Berani Menyebutkan Namanya Takut Terjadi Perpecahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kayak Gini Kok Panjang Ini Aja Kalau Enggak Panjang Bahasanya Enggak Kepahas Semua Oke Kayak Aja Buat Kali Ini Itu Segini Dulu Soalnya Jumlah Obrolan Kalian Juga Dihitung Itu Lebih Dari Setengah Jam Kira 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 Kita Lanjutin Buat Minggu Depan Enggak Masalah Nih Oke Siap Mau Tetap Kalian Berempat Aja Dulu Atau Mau Nambah Lagi Yang Duanya Bisa Ikut Atau Gimana Berempat Dulu Oke Kayaknya Nanti Di Next Pembahasan Bakal Tanya Lebih Lanjut Tentang Mereka Dan Kedepannya Mereka Lebih Berfokus Kemana Ragnarok Karena Tadi Aja Meskipun Udah Nyerepet Nyerepet Kesana Masih Aja Ada Yang Belum Kebahas Kalian Yakin Ada Yang Kurang Ada Yang Mau ditambahin Ke Sobat KJ Gitu Jumlah Member Jumlah Member Emang kalian Sebenernya Ada berapa Sih Tadi ada 6 Kita Ada 8 Siapa lagi Itu Terus Ini Siapa Siapa Itu Siapa 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 Ini kan yang berenang nama kalian kan? Yang baru, yang baru, yang baru Mario Mahfud Mario Mahfud Mario Mahfud Itu mereka sebagai apa disini? Disini kemarin sebagai Sama pegang bagian Apa? Apa namanya? Dokumentasi Nanti gini aja deh Ini kan kalian cuma berempat Totalnya ada 6 Sebenernya Kak Z juga Gimana ya ada rasa Aduh kok gak lengkap banget gitu sayang banget Tapi lihat kalian berempat aja Kayaknya udah Tepatnya gak muat gitu dari jadinya Gimana kalau misalnya yang dua ini Kak Z minta fotonya boleh gak sih? Nanti ditampilin gitu Boleh Oke kalau sekarang Kak Z minta satu hal aja Karena Kak Z kan sebenernya masih tetap bahasnya tentang cosplay nih Kak Z punya tema Silver Galaxy Cosplay Room tuh Untuk semua cosplayer yang masih baru-baru Tujuannya sih lebih kesana gitu kan Seperti yang minggu sebelumnya Kak Z ini bahas tentang Swans Bob Meskipun kita tahu Swans Bob itu kan kartun Bukan kartun Jepang ya kan? Kak Z disana sempat membahas tuh tentang Perbedaan apa itu cosplay dengan badut Nah dari situ banyak pertanyaan Gimana sih caranya seorang yang masih baru gak tahu apa-apa Itu pengen terjun ke cosplay Dan kira-kira kalian bisa gak memberikan satu alasan Kenapa orang harus ikut di dalam dunia cosplay? Siapa dulu? Caranya Caranya untuk ikut cosplay Caranya adalah Kamu pilih karakter yang kamu suka Bikin kostumnya Datang ke event Cari teman Udah Udah gitu Iya Yang lain Yang lain gimana pendapat? Sama 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 Gue juga dulu mulai dari karakter yang paling cosplayer Cosplayer terus Mulai deh cari teman Enggak harus kostum yang wah banget kan Yang penting Kembali ke cosplayernya Senang dengan karakternya Apapun kata orang Dia berhasil menyampaikan ke publik gitu Nah oke siap Setuju kalau gitu Oke kalau gitu Pembahasan untuk part 1 Bersama dengan tim Flow dari Jakarta Mungkin segini dulu Jangan lupa tinggalkan komentar kalian Kalaupun ada pertanyaan seputar Ragnarok Atau cosplaynya Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan cosplay Ragnarok Silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar Mungkin di next episode Kalau memang waktunya ada dan sempat KZ akan membacakan komentar-komentar kalian Jadi Akhir kata KZ dengan tim Flow dari Jakarta mengucapkan Sampurasun Minasan Ayo Sampurasun Minasan semuanya Sampurasun Minasan semuanya Thank you Sampai ketemu lagi di Pembahasan silpakasi Cosplay Room berikutnya Dadah 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 Dadah